Hai kelihatannya masih bisa bernafas ya Oke tapi kalau di kayak gini enggak akan bangun jadi ini sudah dibungkus ya kalau enggak malam ini dia pasti benar-benar kondisi meninggal yang pertama karena dia sudah tidak dibantu dengan alat medis yang kedua ini seperti tidak wajar teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat atau putih dimana benar-benar berada di ucapkan banyak terima kasih ini Mr. X sekarang bisa lagi kemarin ya biasa ada beberapa kendala dan dan dimana di saat Mr. X dan Mas Sefi itu berada di Papua ya teman-teman ya jadi kita banyak sekali rintangan ya Mas Sefi terkena tembakan di sebelah sini Alhamdulillah masih aman dia Mas Sefi ya Alhamdulillah aman iya jadi Mas Sefi yang terkena di sini terus kemarin dihentikan pendarahannya Alhamdulillah waktu itu kita bawa bubuk wawmung ya Mas Sefi ya iya bubuk wawmungnya bisa menghentikan pendarahan dengan cepat dan penyembuhan Mas Sefi dengan cepat ya Mas Sefi ya Iya dan saya terkena Hai senjata waktu itu ya teman-teman ya jadi Hai jari saya teman-teman ya mohon maaf ini ibu jari yang ini ya teman-teman ya ini sampai hilang ya terpotong segini ya jadi ini sudah pembalutan selama empat hari teman-teman dan ini sengaja sebagai tanda dimana Hai saya ingin menyembuhkan secara medis itu berapa hari ya jadi ini sudah empat hari tapi ini lihat warnanya masih seperti ini ini masih pasah terus ya teman-teman ya padahal obat secara medis ya saya gunakan Hai itu sudah empat hari masih terasa pegal ya Hai dan juga Hai kaya darah itu masih tetap keluar soalnya ini terpotong ya dari kuku segini ini melancip tase gitu loh ya ini kena sajam waktu perjalanan saya teman-teman dan Mas Sefi sekarang udah bisa bergerak-gerak kayak gini ya Mas Sefi ya Iya dan Mas Sefi pengobatan secara ya ada medis ada non-medisnya juga untuk medisnya itu untuk mencegah rasa pegel dan ngilunya ya Mas Sefi ya Iya terus untuk penyembuhan dan dari luarnya ya Mas Sefi dikasih Bupu Pak ngomong ya Mas Sefi yang kalau ini saya hanya ingin buktikan berapa lama ini yang dilakukan jadi saya ingin membuktikan ini nanti kalau satu minggu seperti apa tapi kalau satu minggu enggak ada perubahan ataupun air ataupun darah masih tetap keluar maka saya akan melakukan tindakan normatis untuk penyembuhan ini ya saya hanya ingin sekaligus mumpung ini terkena saya jadi seperti main dan ini teman-teman ya kemarin saya kan menggunakan ilmu kebal saya jadi ilmu kebal itu semuanya itu ada kelemahan ya makanya ada beberapa orang yang mengetahui trik-trik ilmu kebal jadi kelemahan ilmu kebal itu yang pertama ada di bagian ujung-ujung jari yang kedua ada di bagian kemaluan ya ya teman-teman yang ketiga bagian punggung sebelah sini nah itu kalau terkena atau ditusuk ataupun di apa dia enggak akan kebal ya jadi yang namanya ilmu kebal itu tak selamanya kebal kalau tahu titik-titiknya kelemahannya ya kalau Mr. Ek ya ini memang sudah terkena ya ini memang Mr. Ek itu di ujung-ujung jari ya di ujung-ujung jari teman-teman untuk Mas Evi selama ini belum memiliki terus Om Janim sudah tadinya itu dulu Mas Evi sudah memiliki cuman karena terlepas dari Tris Kalemunyeng kemampuan Mas Evi itu hilang sekarang kayak harus diasah menjadi yang lebih baru lagi ya Mas Evi ya ya dan ini disini saya menyelesaikan tugas saya ini sekarang saya sudah tidak berada di pulau timur lagi ya teman-teman ya tapi saya sudah berada di pulau Jawa lagi ya dan empat hari saya rehat ya makanya jarang upload ya teman-teman ya karena ya pertama pulang dari sana itu saya merasa badan saya itu panas dingin ya mungkin kayak serangan malaria mungkin ya yang kedua karena luka di tangan belum sembuh ini sudah bisa kayak gini teman-teman ya kemarin kalau kayak gini langsung menetes pasti menetes harusnya tangannya kayak gini lagi ini Alhamdulillah sudah bisa kayak gini meskipun masih terasa pegal ya tapi nggak papa ini sudah hari ke-4 kalau hari ke-7 saya buka saya lepas saya akan tunjuan kepada kalian ini reaksi yang di alami dengan medis ya teman-teman ya tapi saya memang selalu mengimbau usahakan medis dahulu kalau tidak bisa medis baru ke tradisional ataupun spiritual teman-teman ya ini saya berada di sini teman-teman ini karena ya biasa yang saya katakan tadi medis dahulu baru medis nggak mampu spiritual ini saya berada di sebuah lokasi di mana lokasi ini sudah ditentukan dan di sebelah sana ada sebuah gubuk dan disana ada sebuah lilin tetapi disana bukan hanya gubuk lilin saya teman-teman melainkan ada satu orang yaitu seperti mayat hidup dikatakan mati bisa juga ya tapi dikatakan hidup bisa ya jadi dikatakan mati tapi masih hidup dikatakan hidup tapi ayo udah mati soalnya nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa bergerak keluarga pasrah ya sedangkan sudah di rawat di medis sampai di gelang ungu teman-teman Nah kalau kalian orang medis pasti gelang ungu tahu ya ya tanda gelang ungu itu apa pasti kalian tahu nah ini terus ada satu keluarga yang menunggu saya ya hingga pulang ke sini dan akhirnya kita berbincang-bincang saya coba daripada dilepas begitu saja saya minta satu cara ya teman-teman ya yaitu dibungkus seperti orang mati saja kita langsung ke lokasi yang dimana sudah saya tentukan Hai tadi yang membungkus ini bukan saya teman-teman ya tapi Bapak Kayim sudah dibungkus sudah ditaruh di tempat ini namun saya meminta tolong kalau sudah clear kalian menjauh dari tempat itu maksimal maaf minimal 50 meter jangan lihat apa yang saya lakukan saya bilang seperti itu Insyaallah saya akan melakukan hal yang terbaik yang saya bisa gitu teman-teman kita langsung ke lokasinya aja Bismillahirrahmanirrahim ya ini gubuk oke gubuk ini memang bisa dikatakan bukan gubuk yang belum pernah kita jumpai tapi memang sudah sering kita jumpai dan gubuk ini adalah gubuk yang paling dekat dengan rumah dia ya jadi di depan saya ini ada seorang pemuda pemuda teman-teman ya ini masih hidup tapi tidak bisa bergerak dan tidak bisa bangun ya nih kalau bisa dilihat dia masih bernapas lihat masih bernapas ya Mas Hefi bisa mengesum nggak kalau nggak mampu nggak usah soalnya saya tahu kondisi itu Mas Hefi belum pulih benar kelihatan ya masih bisa bernapas ya oke tapi kalau di kayak gini nggak akan bangun jadi ini sudah dibungkus dia pasti benar-benar kondisi meninggal yang pertama karena dia sudah tidak dibantu dengan alat medis yang kedua ini seperti tidak wajar teman-teman jadi saya harus meruat ya tubuh ini untuk membersihkan hal negatif yang ada di dalam tubuh ini entah dia mau bangkit lagi atau tidak itu urusan Tuhan gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya harap dia itu bisa bangkit lagi semua ini kehendak Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kenapa saya sediakan utamakan lilin dibanding saya lampu yang menerangi karena ini adalah sebagai pertanda teman-teman jadi kalau lilin ini padam sebelum dia bangkit berarti inna lillahi wa inna roji'on inna lillahi wa inna roji'on inna lillahi wa inna roji'on dia benar-benar wakati jadi pemuda ini teman-teman dia sudah hidup di rumah sakit itu selama 5 bulan kondisinya itu seperti ini diam saja dan akhirnya keluarganya udah pasrah sudah dibebaskan saja sudah mungkin telah dalam who now subhanahu wa inna roji'on ingighty like mengurusinya mengurusinya Bismillahirrahmanirrahim Allah'u Akbar Allah'u Akbar Allah'u Akbar Allah'u Akbar La ilah ilallah La ilah ilallah La ilaha ilallah Tempelan ternyata Ini bukan kiriman Tapi ini ketempelan Jadi mungkin dia Berkunjung di suatu tempat Melakukan kesalahan apa Di tempat itu Hingga dia ketempelan Ini bukan santet atau apa Ini ketempelan Ketempelan ini Tapi Insya Allah Saya bisa Coba ya Kita coba ya Maaf ya teman-teman ya Menggunakan tangan kiri Ataupun tangan kidal Saya buatkan garis Hisar dulu disini Untuk melindungi Lilin ini dari gangguan Supaya Lilinnya mampu bertahan Selama saya melakukan Keluatan Allahumma salli ala Mohamad Ya Rabbi Salli alaih wasallim Allahumma salli ala Mohamad Ya Rabbis zalli alaih wasallim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammada rasulullah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammada rasulullah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala Allahumma salli alaih Allahumma salli alaih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton